Intro Satu cerita datang dari Mbak Nila Yang pernah mengalami satu kejadian yang udah cukup lama Tahun 96 Udah lama banget ya di bawah tahun 90 Dan waktu itu Mbak Nila bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga Atau seorang pembantu Nah mungkin judulnya itu begitu gitu Tapi mohon maaf ya Tidak bermaksud mendiskreditkan Ini memang sesuai dengan konteks cerita kebelakangnya itu gimana Jadi waktu itu Mbak Nila ceritanya Karena udah lulus sekolah waktu itu lulus SMP Dan dia ya kebanyakan membantu orang tuanya di rumah Mbak Nila sendiri dari salah satu kota di Jawa Timur Sampai akhirnya apa Dia itu memutuskan pengen bekerja Nah waktu itu satu-satunya pekerjaan yang mungkin sering dibicarakan Atau terlintas di kepalanya Mbak Nila ya menjadi seorang asisten rumah tangga Buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Terima kasih banyak semuanya Baik lanjut ke ceritanya Mbak Nila tadi Udah nyari-nyari informasi Sampailah dapet satu orang Boleh dibilang kayak penyalur Penyalur tenaga kerja Tapi informal gitu ya Maksudnya gak legal Dia itu kayak dari mulut ke mulut doang Anggap aja namanya Mbak Wati Nila kamu beneran lagi nyari kerja seperti ini Iya Mbak aku lagi emang lagi nyari kerja Aku sih ada katanya Kata Mbak Wati Cuman lokasinya gak disini Di luar kota Di Surabaya sana Gimana kamu mau atau enggak Di Surabaya Ya Mbak ya Berarti aku harus nginep disana dong Mbak harus tinggal disana dong Iyalah Kamu harus tinggal di rumah tersebut gitu Rumahnya enak sih Rumahnya gede Katanya Kata Mbak Wati juga seperti itu Nah Ya udah Mbak Akhirnya Mbak Nila pun bilang ke Mbak Wati Mbak Aku tak Minta izin sama orang tua dulu ya Boleh atau enggak Kata Mbak Nila tadi Akhirnya Mbak Nila pun pulang Ngomong sama orang tuanya Pak Bu Aku ada tawaran kerjaan Jadi seorang asisten rumah tangga Dan lokasinya itu di Surabaya sana Gimana Pak Bu Ya Bapak Ibunya terserah Kata itu Terserah kamu Nah kamu yang akan ngejalanin Tapi Kalaupun harus keluar kota Bapak sama Ibu boleh Cuman ya Kamu harus hati-hati ya Namanya di tanah orang Katanya begitu Oh berarti Bapak sama Ibu Ngijinin Mbak Nila datang lagi ke rumahnya Mbak Wati tadi Mbak Wati Aku udah minta izin sama orang tuaku Orang tuaku ngebolehin Katanya begitu Oh ya sudah Kalau kayak gitu Kamu kapan Siap berangkatnya Ya aku kayaknya Mesti siap-siap dulu Enaknya kapan ya Mbak Besok bisa Kata si Mbak Wati tadi Eh kayaknya Kalau besok sih Bisa Mbak Bisa Mbak Tapi aku gak punya Ongkos Mbak tenang aja Ongkos itu nanti Ada hitungannya lah Bisa dipinjemin dulu Sama Mbak Kata Mbak Wati Akhirnya Mbak Nila pun Siang itu pulang ke rumah Beberes Menyiapkan segala sesuatunya Singkat cerita Keesokan harinya Mereka ketemu lagi Dan berangkatlah mereka Mbak Nila Sama Mbak Wati Menggunakan Ada satu mobil Mobil Carry butut Waktu itu Gak tau Charteran Atau apa yang jelas Itu yang nyediain Itu Mbak Wati Jadi Mbak Nila itu cuman Tinggal berangkat Dijemput sama Mbak Wati Ke rumahnya Mbak Nila Setelah pamitan sama orang tuanya Mereka pun berangkat Ke Surabaya Sampailah mereka Di Surabaya sana Ternyata Bener apa yang Diomongin sama Mbak Wati Perihal majikannya Mbak Nila tersebut Calon majikannya Rumahnya itu rumah Yang cukup besar Meskipun terkesan Klasik Dan antik Gak tau definisi Detailnya itu Seperti apa Cuman penjelasan Dari Mbak Nila itu Klasik Dan antik Kalau dari bayangan Gue sih Ya ini rumah Tahun Delapan puluhan Mungkin ya Cuman ada Ornamen-ornamen Entah dari kayu Atau Ada ukir-ukirannya Ada patung-patung Ya mungkin Seperti itu Gambarannya Nah Mbak Nila Begitu masuk ke sana Loh 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 Rumahnya gede Banget Mbak Wati Iya rumahnya gede Tapi Yang tinggal Cuman dua orang Jadi Kamu gak repot Sebenarnya Enak Nanti Nila Begitu ya Mbak ya Cuman dua orang Yang bayar Iya Siapa aja Mbak Ya udah Nanti kamu juga Ketemu langsung Sama orangnya Mbak Wati pun Mengajak Mbak Nila Masuk ke sana Setelah di depan Itu ketemu Ada seorang Kayak semacam Sekuriti Atau merangkap Pak Kebon juga Namanya Mas Angko Masih muda Dan mereka pun Akhirnya diantar Masuk ke dalam Disitu Ketemulah Disambut Sama tuan rumah Seorang perempuan Tua Bajunya itu Makanya kebaya Rambut digelung Khas orang Jawa Seperti itu ya Itu namanya Ibu Lasih Atau Mbak Lasih lah Mungkin ya Usianya udah Sekitar 60an Udah tua Ketemu sama Mbak Lasih Oh ini Yang ini Mau bekerja Disini Jih Mbak Kata si Mbak Wati tadi ya Ini namanya Nila Nila yang kerja Disini Ini Nila itu Orang sekampung Sama saya Mbak Jadi ya Aman-aman aja lah Tenang aja Kalau misalnya ada apa-apa Mbak Atau Ibu Bisa langsung Hubungi saya Katanya begitu Oh ya sudah Kalau kayak gitu Yaudah Kamu bawaannya Mana Kata si itu Ini Ibu Bawaan saya Mbak Ini Ibu ya Anggap aja Ini Ibu bawaan saya Ya sudah Angko Minta tolong ya Dianterin ke kamarnya Kamarnya Ini Mbak Nila Ini Kata si Ibu tadi Ibu itu Orangnya lembut Mukanya itu Ramah Gitu ya Matanya agak Sipit sedikit Dan menurut Mbak Nila Memang dari sikapnya Dari cara ngomongnya Juga priayi banget Gitu ya Ngomongnya lembut Ngomongnya tertata Teratur Enak Aku jadi segen Kata si Mbak Lina Tapi lagi-lagi Si Mbak Lasih itu Atau Bu Lasih itu Ya Udah Kamu tenang aja Disini Anggap aja Rumah sendiri Nah Dalam perjalanan Menuju ke kamar Belakang sana Diantar sama Mbak Wati Juga waktu itu Ikut masuk Mbak Nila itu Nanya Mbak Katanya yang tinggal Dua orang itu Mbak Lasih sama Itu tadi Mas Angko Bukan Angko sih kerja Disini Katanya Ada satu lagi Anaknya Bu Lasih Cuman ya Begitu Katanya Kata Mbak Watih Begitu gimana Ya udah ntar Kamu tahu sendiri Kata si Mbak Watih Mereka pun masuk Mbak Lina Masuk kesana Ke kamarnya Kamar di bagian belakang Dan Menurut Mbak Lina ya Ini kamar Meskipun Lokasinya Paling belakang Gitu ya Dan mungkin ini Kamar paling kecil Tapi rasa-rasanya Kok dibandingin Dengan Kamarku yang Di rumah sana Di kampung Ini tuh jauh lebih Bagus gitu Aku tuh pengen cerita Sama Bapak Sama Ibu Akhirnya apa Mbak Lina bilang Mbak Lina Mbak Nila ya Sorry kalau misal Salah-salah sebut Nanti ke belakangnya Mbak Nila pun bilang Ke si Mbak Watih Mbak Nanti kalau misal pulang Ketemu sama Bapak Ibu Ceritain ya Mbak ya Aku suka Kerja disini Aku suka Kamarnya bagus Bersih Katanya Oh iya Oh iya Nanti Nanti tak ceritain Cuman ini Nanti kemudian Pikirnya Mbak Lina Oh pekerjaannya tuh Nggak terlalu berat Maksudnya Nggak diburu-buru Kesannya Mbak Nila pun Ya Oh sudah Nggak ada masalah Dia tuh seneng-seneng Aja Happy-happy aja Sampai pertanyaan itu Tuh muncul lagi Bu Laseh Katanya tinggal disini Tuh berdua Tapi kok aku Belum melihat Yang satunya Sampai akhirnya Hari itu juga Udah agak sedikit Sore Mbak Nila Tadi tuh ngepel Ceritanya Ngepel Lantai Hampir semua Lantainya cuman Eh rumahnya cuman Satu lantai ya Itu dari depan Kosak-kosak 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 Pinggir-pinggir Sampai dia itu Ketemu satu kamar Kamarnya tuh ngebuka Waktu itu Lagi gosok-gosok Begini Nggak kepikiran Nggak dikira Di dalamnya itu Ada orangnya Ternyata Mbak Nila Ngelirik ke dalam situ Itu ada seorang Perempuan Dia lagi Duduk Cuman Kondisinya itu Cukup mengenaskan Dia itu Pakai daster Dasternya ya Udah agak sedikit Kotor Begitu ya Rambutnya juga Sepertinya Nggak terawat Dan yang bikin Wiris lagi Waktu itu adalah Si perempuan tadi Usianya Mungkin Seusia Mbak Nila Cuman agak sedikit Tua sedikit lah Nggak tahu mungkin Karena Itu tadi Kondisinya yang Kurang terawat Jadi terlihat Lebih tua Tapi mungkin Kisarnya Sekitar 20 atau 25 tahunan Yang bikin Miris itu adalah Perempuan tadi Itu tangannya Dirantai Kakinya Dirantai Kayak orang Kayak di penjara Penjara dulu Seperti itu Dirantai Ya Allah Itu kenapa Kata Mbak Nila Dalam hati kan Mbak Nila Mau nyapa Kok yang disapa Kayaknya Nggak enak Gitu kan Cuman duduk Begini doang Mbak Nila Itu ngeliatnya Dari samping Tangan Sininya itu Kayak ada Semacam burgul Dari besi besar Ada rantainya Kakinya Dilihat juga Ada rantainya Seperti itu Dan rantai itu Sepertinya Juga keikat Sama salah satu Titik disana Entah tempat tidur Atau apapun Gitu ya Ini kenapa ya Kok perempuan Ini kok Di rantai Begini Ini beneran Atau enggak Gitu Masa ibulasi Kok sekejam itu Apa ini Anaknya ibulasi Atau bukan Gitu Bertanya-tanya Dalam hati Sambil ngepel Terus di satu tempat Usah kusuk Usah kusuk Sampai ibulasi Itu nge-ngelihat Nila kamu lagi Apa dari tadi Tuh enggak Pindah-pindah Ngepelnya disitu Terus Nanti lantainya tipis Nah sambil Bercanda-canda Begitu ya Eh iya iya Bu maaf Bu maaf Oh maaf Oh kamu lagi Itu Ngelihat imas Katanya Oh iya kamu Belum kenalan Sama imas ya Sama nimas Sini-sini Tak kenalin Sama nimas Tapi biasa Dipanggilnya tuh Imas Imas katanya Nah imasnya tuh Nengok Begini Jepo Jawab dia Ini ada Pembantu baru Disini Namanya Nila Kamu belum Kenalkan Oh iya mbak Nila Selamat datang Selamat datang Disini Jadi Disitu tuh Bener-bener Kondisinya tuh Aneh banget Perempuan Dengan kondisi Di rantai Begitu Tapi ngejawabnya Itu tenang Seolah-olah Tuh gak terjadi Apa-apa Biasanya Kalau orang dirantai Kan dia akan Marah atau gimana Mbak Nila Di awal itu Udah takut Tapi saat Ngelihat Jawabannya Loh kok Perempuan ini Lembut Lantas kenapa Alasannya Di rantai Itu kenapa Sama Sama bu Lasi tadi Ini kenapa Di rantai Aku pengen Nanya Tapi kok Aku gak berani Sampai akhirnya Bu Lasi pun Ngejelasin Nila Kamu pasti Bertanya-tanya Kenapa Imas ini Di rantai Imas Kamu mungkin Bisa cerita Sama Ini Sama Nila Oh Cih bu Oh ini Mbak Nila Jadi gak apa-apa Kadang Ya saya tuh Lagi sakit Kadang saya tuh Suka gak Kontrol Mbak Saya tuh Takutnya Itu tadi Di luar Pengawasan Ibu Terus saya Pergi kemana Makanya Ini saya Inisiatif Aja Saya tuh Ngerantai Sendiri Kata si Imas Tadi Mbak Imas Saya tuh Ngerantai Sendiri Begini Dan nanti Kalau misal Aku lagi Butuh sesuatu Aku tinggal Bilang Ibu Bu Minta dibukain Nanti Ibu yang Bukain Kuncinya Ibu yang Pegang Katanya Mbak Nila Disana Makin Bingung Kok ada Orang Seperti itu Kok ada Kejadian Seperti ini Sebenarnya Apa yang Terjadi Dengan Mbak Imas Ini Aku Aku Ngeliatnya Kasian Mbak Imas Disana Pun Melanjutkan Gak Apa Kamu Gak Usah Takut Jarang Kok Aku Kumatnya Jarang Katanya Sambil Bercanda Canda Gitu Ya Aku Kumatnya Jarang Kata Si Mbak Imas Tadi Oh Dengan Perasaan Gak Enak Lanjut Ngepel Saya Permisi Mau Ngepel Di kamar Boleh Oh Ya Silahkan Gak Apa Silahkan Dipel Sama Mbak Nila Sambil Agak Gemeteran Sementara Bulasi Itu Masih Berdiri Di luar Pintu Disana Ini Dipel Saksuk Saksuk Gemeteran Bawanya Pengen Cepet Cepet Mungkin Mbak Imas Itu Ngeh Kali Ya Udah Nila Tenang Aja Saya Cuman Duduk Disini Kok Nanti Kalau Kamu Udah Deket Sini Saya Juga Akan Angkat Kaki Kata Si Mbak Imas Tadi Sampai Giliran Di Area Dimana Mbak Imas Itu Duduk Disitu Mbak Imas Ngangkat Kaki Begini Kan Secara Nggak Langsung Mbak Nila Itu Ngelihat Kakinya Gitu Kan Jadi Kakinya Itu Kayak Udah Terluka Ada Luka Luka Yang Sepertinya Ya Itu Luka Lama Begitu Bekas Dari Dipasung Itu Tadi Di Kunci Apa Di Rantai Itu Ya Allah Kasian Banget Si Mbak Imas Ini Tapi Ya Mau Gimana Lagi Permisi Yang Cuman Bisa Bilang Begitu Permisi Dipercepat Itu Biar Kasian Dia Ngangkat Kaki Begini Lahan Rantai Sampai Turun Lagi Gerucak Bunyi Rantainya Kenceng Banget Itu Kebayang Beratnya Berapa Kilo Disitu Ya Sudah 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 Mbak Saya Mau Pindah Ke Ruangan Yang Lain Oh Iya Terima Kasih Nila Katanya Jim Mbak Sami Sami Sama Sama Mbak Nila Pun Ngepel Di Sisi Yang Lain Sementara Waktu Itu Ibu Lasih Masih Berdiri Di Sana Mbak Nila Makin Jauh Makin Jauh Ke Ruangan Yang Lain Dia Ngepel Nah Saat Itu Sudah Nggak Kelihatan Ya Si Mbak Imas Tadi Sudah Nggak Kelihatan Dia Sudah Di Kamarnya Sudah Lumayan Jauh Posisinya Waktu Itu Tiba Tiba Mbak Nila Itu Ngedenger Suara Ada Suara Perempuan Yang Ngegerem Sampai Akhirnya Perempuan Itu Mengeluarkan Suara Teriakan Teriakan Kayak Jerit Sama Bunyi Rantai Geruca 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 Mbak Nila Kan Penasaran Lalu Itu Ada Apa Ketakutan Juga Dan Penasaran Juga Ini Ada Apa Sebenarnya Akhirnya Mbak Nila Pun Kesana Ngedeket Takutnya Terjadi Apa-apa Sama Itu Tadi Mbak Imas Dan Bulasi Itu Kesana Bulasi Itu Lagi Begitu Sampai Disitu Kamar Masih Ngebuka Bulasi Posisinya Berdiri Di Depannya Mbak Imas Dan Mbak Imas Itu Kayak Gitu Kayak Orang Lagi Kejang Begitu Dia Begini Mengancam Seolah Kayak Satu Sosok Yang Pengen Makan Ibunya Sendiri Si Bulasi Rantai Itu Menahan Ternyata Rantai Itu Terikat Ke Satu Titik Disana Di Belakang Kursi Tersebut Jadi Dia Mau Bangun Itu Gak Bisa Cuman Bunyi Grujek 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 Bu Nila Eh Bu Lasi Tenang Aja Begini Sampai Akhirnya Bu Lasi Megangin Kepalanya Kamu Yang Sabar Yando Kamu Yang Sabar Sebentar Lagi Kata Ibu Lasi Tadi Mbak Nila Cuman Bisa Melihat Sambil Megang Gagang Pelan Disitu Di Depan Pintu Apa Yang Terjadi Setelah Dibilangin Begini Beberapa Detik Kemudian Si Mbak Imas Pun Perlahan Mulai Tenang Mulai Tenang Dia duduk Lagi Begini Kayak Tidur Udah Ya Bu Ya Katanya Iya Udah Cuman Sebentar Aja Kamu Yang Sabar Ya Katanya Kamu Yang Sabar Ya Mbak Imas Cuman Nunduk Begini Si Mbak Nila Itu Masih Berdiri Begini Terpaku Nila Udah Lanjutin Aja Ngepel Nya Gak Apa Kamu Gak Usah Takut Ya Katanya Ini Akan Menjadi Hal Yang Biasa Ini Akan Menjadi Ya Sesuatu Yang Setiap Hari Bakal Kamu Lihat Katanya Begitu Njibu Njibu Meskipun Ada Rasa Takut Waktu Itu Tapi Ya Ditenang Tenangin Dipaksa Paksain Gitu Pokoknya Biar Aku Tungga Panik Ini Hari Pertama Aku Akhirnya Apa Mbak Nila Melanjutkan Sampai Selesai Semuanya Nah Malam Hari Tiba Malam Hari Mbak Nila Itu Dapat Perlakuan Yang Sungguh Diluar Dugaan Dia Bu Lasih Itu Datang Ke Kamarnya Nila Kamu Udah Makan Belum Eh Iya Pertama Kamu Udah Makan Belum Oh Udah Bu Eh Belum Bu Waktu Itu Belum Bu Tapi Makanannya Udah Siap Semuanya Bu Mau Disiapin Ke Meja Makan Sekarang Iya Iya Minta Tolong Ya Minta Tolong Dengan Lemah Lembut Tetap Akhirnya Mbak Nila Pun Kedapur Nyiap Nyiapin Makanannya Segala Macem Ditaruh Di Meja Makan Disana Nah Disitu Bu Lasih Itu Bilang Nila Kamu Makannya Disini Aja Ya Katanya Maksudnya Gimana Bu Mbak Nila Itu Belum Ngerti Belum Jadi Begini Kamu Makannya Disini Nanti Kamu Duduk Disini Nih Ibu Duduk Disini Nanti Imas Duduk Disini Kita Makan Bareng Katanya Begitu Si Angkok Si Diluar Ajalah Katanya Nanti Ribet Ada Cuci Kaki Segala Macem Angkok Biar Diluar Aja Yang Penting Kamu Makannya Disini Loh Bu Tapi Saya Kan Enak Bu Katanya Saya Siapa Gitu Saya Mending Makan Di Dapur Aja Bu Endah Enggak Usah Kata Si Ibu Lasi Tadi Kamu Makannya Disini Kamu Makannya Disini Bareng Ibu Bareng Imas Juga Nemenin Biar Agak Rame Katanya Akhirnya Dengan Rasa Enggak Enak Gitu Ya Dipaksain Gitu Akhirnya Mbak Nila Pun Mau Makan Malam Disitu Selama Makan Pun Enggak Banyak Omong Gitu Enak Nila Hanya Dapat Pujian Pujian Dari Ibu Lasi Ini Enak Makanan Kamu Kamu Jago Masak Ini Kamu Belajar Sama Siapa Belajar Sama Ibu Di Kampung Wah Ibu Kamu Berarti Pinter Enak Masaknya Kalau Ibu Sendiri Maksudnya Ibu Lasi Nyebut Kalau Ibu Masaknya Enggak Terlalu Enak Suka Keasinan Kadang Enggak Rasanya Katanya Begitu Ya Mas Imas Mbak Imas Pun Ketawa Dan Kali Itu Kebayang Juga Di Meja Makan Mbak Imas Itu Makan Dengan Kondisi Tangan Yang Masih Dirantai Itu Mengganggu Banget Menurut Mbak Lina Dia Itu Makannya Meskipun Enak Dan Dia Itu Laper Makan Masakan Sendiri Karena Mbak Nila Yang Ini Itu Rasanya Ada Bunyi Krocak 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 Rantai Ngebentur Meja Begitu Itu Enggak Nyaman Banget Aku Korisi Banget Kasian Banget Ini Sama Mbak Imas Aku Pengen Bilang Bu Ini Mbak Yaud Dilepas Dulu Diganti Tambang Atau Apa Pikirnya Mbak Nila Waktu Itu Kenapa Harus Pakai Rantai Seperti Itu Tapi Hal Itu Diurungkan Gak Berani Diomongin Sampai Makan Malam Pun Selesai Mbak Nila Pun Membereskan Ibu Lasih Ngebantu Ngangkatin Si Mbak Imas Tadi Masuk Ke Dalam Kamarnya Lagi Memang Kondisinya Mbak Imas Itu Waktu Itu Hari Itu Agak Kurang Terawat Baunya Agak Sedikit Pesing Seperti Itu Tapi Mau Gimana Lagi Itu Tetap Bos Si Mbak Nila Jadi Dia Harus Tetap Memberikan Respect Ke Mbak Imas Tadi Sampai Udah Selesai Malem Hari Itu Mbak Nila Tidur Gak Terjadi Apa-apa Tidurnya Pules Mungkin Karena Capek Juga Kali Tidurnya Pun Pules Keesokan Harinya Mbak Nila Itu Didatengin Sama Ibu Lasih Nila Ibu Mau Minta Tolong Kamu Ibu Mau Ada Urusan Sebentar Ibu Mau Keluar Aku Jadi Ibu Minta Tolong Kamu Bersihin Ini Ya Si Imas Katanya Bu Tapi Nggak Apa-apa Bu Kalau Saya Yang Bersihin Iya Nggak Apa-apa Kok Imas Baik-baik Aja Katanya Oh Ya Sudah Bu Kalau Kayak Gitu Meskipun Dalam hati Itu Sebenarnya Duk 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 Tapi Mau Gimana Lagi Ini Perintah Gitu Kan Bul Bula Bula Sipun Pergi Mbak Nila Pun Akhirnya Pergi Ke Kamarnya Mbak Imas Itu Yang Kamarnya Terbuka Mbak Imas Juga Duduk Begini Begitu Mbak Nila Masuk Mbak Imas Senyum Nila Maaf Yang Merepotkan Katanya Oh Iya Mbak Nggak Apa-apa Jadi Gimana Mbak Biasanya Akhirnya Diceritain Sama Mbak Imas Tadi Begini 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 Cuma Dicetin Dibersihin Begitu Nanti Rambut Juga Disisir Nah Akhirnya Hal Itu Dilakuin Sama Mbak Nila Singkat Cerita Dibukain Bajunya Segala Macem Aslinya Kata Mbak Nila Mbak Imas Ini Cantik Cantik Banget Kulitnya Bersih Mulus Cuma Memang Di Bagian Tangan Itu Ada Luka Luka Bekas Karena Ini Dan Waktu Itu Rantainya Dilepas Kondisinya Makin Dikduk Lagi Ini Gimana Kalau Dia Begini Begini Kayak Mirip Ke Ibu Lasi Waktu Itu Ya Sudahlah Aku Tenang Aja Yang penting Aku Cepetin Biar Cepat Selesai Setelah Dan Alhamdulillah Begitu Selesai Tidak Terjadi Apa Akhirnya Apa Si Mbak Imas Tadi Minta Tolong Nila Tolong Ini Dikunci Di Bagian Bawahnya Itu Makin Ngerasa Aneh Lagi Ini Sumur Hidup Aku Baru Pertama Kali Loh Ngerantai Orang Rasanya Ini Maka Kuncinya Gimana Juga Ternyata Cuman Begini Doang Ciklak 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 Gak Dijelasin Secara Detail Gimana Itu Dirantai Lagi Si Mbak Imas Tadi Sampai Akhirnya Udah Selesai Mbak Udah Ya Saya Mau Ngerjain Yang Lain Oh Ya Terima Kasih Nila Terima Kasih Mbak Nila Pun Balik Begitu Sampai Di Kamar Itu Mbak Imas Udah Mulai Ngegrem Lagi Udah Kayak Gitu Dan Dia Nengok Mbak Nila Mbak Imas Bangun Dari Tempat Duduknya Dan Dia Mau Nyerang Si Itu Tangannya Akhirnya Oh Begini Ya Karena Ada yang Nyangkut Disitu Diikat Maksudnya Dipatok Di Salah Satu Titik Disana Ini Narik Narik Teriak Teriak Gak Jelas Ngomong Apaan Mbak Nila Pun Panik Dia Langsung Pergi Kesana Kedepan Nemuin Mas Angko Mas Angko Mas Angko Iya Kenapa Mbak Nila Kenapa Ada Apaan Mas Itu Mbak Imas Ngamuk Kata Oh Udah Nggak Apa Tapi Udah Dirantai Udah Mas Ya Sudah Nggak Apa Kata Mas Angko Begitu Udah Akhirnya Mbak Nila Pun Kecewa Mau Minta Tolong Tapi Malah Kok Santai Banget Anggapannya Pikirnya Mbak Nila Akhirnya Mbak Nila Pun Masuk Ke Dalam Kamar Lagi Dia Celingak Celinguk 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 Udah Nggak Ada Suara Apapun Dia Pun Akhirnya Ke Belakang Sana Ke Kamarnya Sendiri Merenung Sejenak Satu Dua Menit Dia Duduk Disitu Aku Mengerjain Apa Lagi Aku Aku Lupa Sampai Akhirnya Oh Iya Aku Belum Cuci Ini Belum Cuci Akhirnya Melanjutkan Pekerjaan Itu Udah Nggak Ngurusin Si Mbak Imas Itu Lagi Nggak Lama Setelah Itu Ibu Lasi Pun Pulang Kesana Langsung Menuju Ke Mbak Nila Yang Waktu Itu Lagi Cuci Di Belakang Nila Imas Gimana Hari Ini Mbak Nila Kan Langsung Cuci Tangan Dulu Berhenti Dulu Itu Bu Tadi Mbak Imas Ngamuk Kata Si Mbak Nila Oh Ngamuk Tapi Kamu Udah Udah Dirantai Kan Waktu Itu Udah Udah Bu Ya Sudah Kalau Kayak Gitu Makasih Nila Ya Makasih Ya Nggak Apa Kalau Udah Dirantai Nggak Apa Mbak Nila Pun Lagi Lagi Bingung Gitu Dia Ini Cuma Nanya Begitu Doang Buat Aku Menakutkan Banget Kenapa Buat Bulasi Kayaknya Kesannya Hal ini Enteng Aja Gitu Nggak Terjadi Apa Sebenarnya Ada Apa Dengan Mbak Imas Waktu Itu Banyak Tanda Tanya Besar Yang Keluar Disana Sampai Akhirnya Mbak Nila Tadi Melanjutkan Pekerjaannya Setelah Melanjutkan Pekerjaannya Nah Hari Itu Udah Selesai Jadi Udah Nggak Ada Terjadi Keanehan Keanehan Lagi Siang Harinya Nah Begitu Malam Harinya Waktu Itu Jadi Ini Pertama Kali Mbak Nila Itu Ngedenger Mbak Imas Itu Ngamuk Tapi Di Malam Hari Jadi Mungkin Sekitar Jam 11 Malam Tiba Tiba Mbak Nila Kebangun Gara Gara Ada Suara Teriakan Teriakan Wow Ngamuk Nya Si Mbak Imas Tadi Mbak Nila Pun Langsung Bangun Gitu Kan Dia Mau Tanggap Mau Ngebantuin Barangkali Ibu Lasi Itu Butuh Bantuan Atau Gimana Langsung Menuju Kesana Ngamuk Ngamuk Begitu Begitu Makin Dekat Makin Dekat Makin Dekat Kamarnya Itu Memang Dibiarin Terbuka Nah Mbak Nila Itu Makin Dekat Kesana Dia Pelan Pelan Gitu Kan Hati Hati Juga Maksudnya Waktu Itu Dan Disitu Kedengeran Samar Samar Suaranya Bulasih Dia Itu Bilang Yang Sabar Yondok Yang Sabar Sebentar Lagi Katanya Begitu Sebentar Lagi Gak Lama Lagi Semuanya Akan Selesai Katanya Begitu Kayak Lagi Kayak Lagi Nenang Nenangin Si Apa Namanya Si Bulasih Tadi Kamu Yang Sabar Kamu Yang Sabar Sebentar Lagi Ini Sebenarnya Tanda Tanya Juga Di Benak Nila Sebenarnya Sabar Sabar Itu Sabar Apa Sih Sampai Akhirnya Mbak Nila Pelan Pelan Karena Di Ruang Tengah Itu Udah Gelap Di Dalam Sana Cahayanya Pakai Cahaya Lampu Tidur Remang Mbak Nila Itu Ngelihat Ngelongok Begini Bulasih Itu Kayak Ngasih Kayak Megang Mangkok Kecil Dia Itu Posisinya Kayak Lagi Meminumkan Sesuatu Ke Mbak Imas Itu Mbak Imas Cuman Begini Mangap Doang Kayak Nurut Itu Kayak Dibantuin Minum Sama Si Ibu Itu Bingung Mbak 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 Nila Di Sana Ini Sebenarnya Apa Yang Dikasih Minum Itu Apa Kok Pakainya Mangkok Begitu Apa Sayuran Atau Gimana Kok Aku Tidak Ngerti Sudahlah Biarin Aja Oh Udah Tenang Mbak Imas Mbak Nila Pun Ke Belakang Sana Nunggu Di Kamar Sampai Akhirnya Ada Suara Taktuk Taktuk Jalan Kaki Yang Yakin Mbak Apa Mau Nyuci Atau Apa Gitu Ya Dan Ternyata Bener Bula Sih Itu Kondisinya Lagi Di Tempat Cucian Gerabah Mbak Nila Kan Kesana Langsung Jegrek Itu Aja Bula Sih Biar Saya Aja Biar Saya Aja Nah Disitu Bula Sih Eh Nggak Usah Ibu Aja Biar Ibu Sepintas Disitu Mbak Nila Nelihat Sesuatu Yang Dipegang Sama Ibu Lasi Itu Mangkok Tadi Itu Warnanya Merah Dan Mbak Nila Seketika Langsung Berpikir Kalau Itu Mangkok Tersebut Itu Adalah Bekas Darah Katanya Disitu Makin Sok Kok Mangkok Warnanya Merah Kok Kayak Darah Begitu Pantesan Akhirnya Dia Mundur Dulu Ya Ya Sudah Bu Mbak Nila Balik Ke Kamar Dia Mikir Terus Pantesan Mau Aku Cuci In Kok Gak Boleh Apa Iya Si Mbak Imas Itu Dikasih Minum Darah Atau Gimana Ya Ini Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di rumah Ini Apa Yang Terjadi Aku Kok Gak Ngerti Kok Makin Kesini Kok Rasanya Makin Serem Gitu Kata Mbak Nila Dalam Hati Seperti Dalam Kepanikan Itu Dia Tutup Pintu Dia Berusaha Tidur Malam Itu Dan Ceritanya Nanti Lanjut Terima Kasih Kawan Kawan Ditunggu Kelanjutan Cerita Ini Secepatnya Yang Jelas Di Hari Yang Sama Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai